Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk teman-teman disini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk aktifasi mtoken terlebih dahulu kita download aplikasinya di playstore ketik mtoken oke kita pilih mtoken ini kemudian kita install oke setelah mtokennya kita sudah download dan install kemudian kita buka akan muncul tampilan seperti ini kemudian kita create identity ini penjelasan tentang mtoken kita klik kita klik centang kemudian di compare masukkan identitas nama setelah kita masukkan password password kemudian kita ulangi passwordnya kita masukkan password hintnya jika kita misalnya lupa password di akun ini kita bisa dibantu dengan menggunakan password hint ini kemudian kita klik klik create setelah create akan muncul tampilan seperti ini kita langsung confirm klik confirm jika muncul tampilan seperti ini jika muncul tampilan seperti ini kita klik klik confirm kemudian kita backup now ini ya usahakan tidak usah di screenshot bisa di foto menggunakan hp yang lain oke setelah di foto kita confirm backup perhatikan ya susunannya 1 2 3 4 5 6 7 8 kita confirm backup masukkan kembali yang sesuai urutan yang tadi change basic hybrid jam fancy unik number dati journey to the school chip kemudian next oke kita sudah masuk di wallet start now next 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 di next saja oke ini tampilannya ya jadi aset yang muncul di wallet ini masih eth gimana cara kita agar chainpay bisa tampil di wallet ini caranya itu kita klik tanda plus tanda plus di atas kemudian kita klik di pencarian kita ketik chipay oke setelah kita klik chipay akan muncul tampilan chipay seperti ini kemudian kita klik yang tanda plus di samping oke sudah ya kemudian kita back kita kembali kita lihat kita lihat oke sekarang chipay sudah ada di wallet selanjutnya untuk mengetahui alamat chipay atau wallet address chipay kita yang diam token kita klik chipay kemudian klik receive ya ini ya ini alamat wallet chipay kita yang diam token jadi misalnya kalau kita mau transfer dari akun hector ke em token kita copy wallet address ini oke saya rasa boleh di screenshot kemudian disimpan atau boleh langsung di share langsung di share kayak gini kemudian share bisa langsung di share misalnya kesini kita kirim oke oke cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati